Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Honey Cosmetics Pada video kali ini aku mau ngasih tau kalian Cara penggunaan skincare yang benar ya Jadi gimana sih cara menggunakan skincare yang benar Oke lanjut, yang pertama kita itu harus memakai toner terlebih dahulu Jadi dalam menggunakan toner itu bisa juga dengan menggunakan kapas Atau bisa dituangkan di tangan Nah disini aku mau pakai cara yang dituangin ke tangan dulu ya Nah cukup tap-tap aja ke bagian wajah Dan pastikan merata ya teman-teman Di bagian jidat juga jangan lupa Pastikan merata gitu Kemudian lanjut, aku mau pakai cara yang di kapas Jadi tonernya itu dituangin ke kapas Dan si kapas juga itu cukup ditap-tapkan aja ke bagian wajah Jangan sampai digeser, apalagi kalau gesernya ke bagian ke arah keluar ya Karena itu bisa banget menimbulkan wajah kita itu keriput ya teman-teman Ditap-tap aja terus sampai benar-benar merata Kemudian yang kedua, aku lanjut mau pakai serum Disini aku pakai serum dari SAB yang Red Jelly Ini bagus banget untuk mencerahkan Dan ini juga bisa banget untuk mengobati jerawat Nah pakai serum juga bisa langsung diteteskan di bagian wajah Atau bisa diteteskan di bagian tangan Tapi disini aku mau pakai cara yang langsung diteteskan ke wajah gitu Jadi kita cukup dua atau tiga tetes ya Mengaplikasikan ke wajah kita Lanjut kita oleskan secara merata ke bagian wajah Oke teman-teman, jadi dalam menggunakan skincare itu Kita harus urutan dari yang teksturnya cair ke padat ya teman-teman Ingat kita harus tahu teksturnya ya Dari cair ke padat, oke Sampai benar-benar merata ya si serum itu ke wajah kita Kemudian lanjut aku mau pakai moisturizer Disini aku pakai moisturizer PPQ yang 5x ceramide Ini juga bagus banget untuk mencerahkan Aku sudah pakai ini sekitar 1 bulan lebih Dan memang hasilnya itu kelihatan banget Cerah gitu Kemudian kita oleskan juga secara merata ya teman-teman Jangan sampai nggak merata Kemudian di bagian jidat juga jangan lupa Dan buat kalian yang tidak memakai hijab Itu bisa banget juga untuk di bagian leher Jangan lupa tetap dioleskan ya teman-teman Lanjut aku mau pakai sunscreen ini Yang jangan pernah di skip ya Jangan di skip sekali lagi Aku bilang jangan pernah di skip Nah cara pakainya itu cukup di aplikasikan ke 2 jari ya teman-teman Kita pakainya itu 2 jari gitu Di aplikasikan ke wajah Setelah itu kita langsung ratain aja ya teman-teman Harus rata Dan buat kalian yang nggak pakai hijab Itu juga harus dipakai di bagian leher ya teman-teman Karena kan leher itu kan terkena sinar matahari langsung Jadi bisa hitam kalau yang nggak pakai hijab Jadi kalian wajib sih pakai ini Nah dan lanjut teman-teman ini aku setelah pakai Sunscreen super glowing banget kan hasilnya Wow Tanpa makeup juga sebenarnya udah bagus ini Cuma karena aku jaga di toko Jadi aku mau langsung pakai dari foundation CCU Disini aku pakai foundation CCU Ini enak banget dan hasilnya itu matte ringan tidak berat ya Nah aku langsung aja mau aplikasikan ke wajah aku Ya tuh Di aplikasi interest ya teman-teman Jadi buat kalian yang sudah pakai skincare lengkap Kalian boleh langsung pakai makeup foundation gitu ya teman-teman Sekali lagi Meskipun kalian itu bermakeup Jangan lupa skincare itu jangan sampai ketinggalan ya teman-teman Oke aku mau lanjut ngeratain dulu Ngeratain dulu biar tidak kayak sundir bolong ya Jadi aku mau ratain dulu ke wajah aku Sampai benar-benar lata Sampai benar-benar lata Tentara ini hasilnya setelah aku pakai foundation itu Nah ini aku sudah dandan tadi Dan sekarang aku mau jaga toko Ya buat kalian yang sudah nonton video ini Terima kasih teman-teman Jangan lupa buat kalian yang belum bermakeup Wajib pakai skincare terlebih dahulu ya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh